Game yang pertama nih, karena game pertama, jujur nih, ini kuat banget, asik jujur nih, iya dong, kan Vibes Weekend Oh, dan kebetulan kita gak di jaksel om, oh gak ya, gak jujur nih kita, tapi Angela ini masih jadi momok ya, masih sih, Angela udah tiga kali nih band, abis ini band Nova kan Sebentar, first pick siapa nih, oh Nixo, iya tetap-tetap, mereka band Nova ini, kita gak perlu Dan Nova, aku langsung tulis Nova ya ini berarti, nanti yang band Onyxol, nanti yang band, ini berarti Nathan, sama Louis, chip dulu Ini Nova nih, udahlah, ini aku udah tulis nih Nova nih Ini kita skip ya, oke kita lihat band ketiga, benar Nova gak, kalau mereka mau first pick Nova juga bisa Bisa, saya sebagai Nova Jawa Barat merasa, honor, feel honor Oke, Nova Ini gak usah lama-lama deh, ini Nova, marah, marah Marah, tapi 9, sorry, 8 game berarti kita gak ngeliat Nova ya Ini ada Nova gak, gak ada Nova nih Gak ada, gak ada Nova lagi liburan guys, weekend Nova lagi dikandangin dulu Sabar, sabar om, sabar, ini kayaknya mungkin ada perbedaan Nova atau Vexana nih, Nova atau Vexana nih Band Vexana ambil Nova Kalau kata gue sih, dia tetap Nova Udah saya tulis aman Udah om, ini udah mulai pattern-pattern ya Louis Berarti first pick ke arah Matilda Matilda Ada Matilda, ada Harid Moskov lah Moskov 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 emang tadi merepotkan ya Repot dong, itu kadang-kadangnya gara-gara semuanya di Tapi kan late game, bisa dong kalau mereka menang mid game Benar, masalahnya Natanya udah gak ada om Gak iya sih Moskov aja udah Moskov sama Harid Oh, iya bener Tapi kayaknya Harid emang gak Gimana-gimana deh Karena di game kedua juga Harid lepas kan Tapi menurut aku Moskov ini jadi PR tersendiri buat Onyx Kalau misalkan emang lepas lagi Moskovnya pindah tangan sekarang, Stolen Stolen Peak Stolen Peak Oke, berarti abis ini Ben ambil Nah seru kan, Stolen Nah itu gitu, udah mantap, mantap Terus gambarnya liat Mantap Pak Produser Mencuri, terliat Ada orang gak ambil ini Enggak ambil karung Hmm, kayak gak ada Moskov Matilda kan? Vexana dulu men Vexana bener Biar Stolen Jadi momok ya Vexana ya Atau Faramis Bener, tetap ya Tapi masalahnya ini kan Kalau Faramis di dua pik awal Masih ada Valen kan Kayak tadi kan udah terlalu ngebuka Ke Vexananya duluan Tapi Harit Sekarang diambil dan Matilda Harit, Matilda Ini aku bakal suka banget Kalau ada Esmeralda EXP Wow Ya gak sih? Setuju Keren gak sih itu Esmeralda EXP Keren, keren Keren, keren Atau di Jungle Om Ya di Jungle ya Lumayan trauma sih Aku Soalnya gini, kalau tiga awal disini ya diambil Esmeralda Jungle misalnya Keluannya diurut tuh di sebelah Oh ya meninggal langsungnya Mendingan nanti aja gak sih? Iya lah Ya bener-bener Oke Atau Hirop lompat dilawan dengan Povius Lah bisa juga Povius Povius Sebelum di revamp Dan Vexana dulu Vexana Minonya udah di band Grok gak sih? Grok, Grok Grok yuk Grok yuk Power guys Power guys Jadi kita udah catat-catat duluan Iya kan Kita udah semakin tajam nih melihat ya Kayaknya udah nih boleh nih Mereka tadi nge-band Grok sendiri ya padahal Iya tapi karena udah keluar Mino duluan kan Oke, pick ketiga dari Smart Omega Empress Mereka mau ngambil ke arah mana Link gak? Hah? Bisa tapi, bisa Cuman serem kalo Link itu jujur serem kena Moskov Atau Roger Eh enggak, kayaknya ini kan udah ada Harith ya Ya tapi tetep aja Roger Jungle ya Iya bisa Jungle Tapi kayaknya mendingan hero ambil ke backline sama hero split push gak sih? Yu Zhong berarti Iya Yu Zhong atau Kalo mau ngambil Assassin lagi Ya itu tadi Link Sebenernya mereka butuh badan juga ya Iya Aku penasaran Oh Fredrin Aku penasaran sama Nolannya Onyx Zoul sih Ya diband tapi gak pernah dipakai juga Iya makanya Oke Banding phase yang kedua dari Smart Omega Empress Mereka akan menutup ke arah XP dan Jungle Ini udah jelas solunya kayaknya XP nya Terizla Lagi ya buat Etienne ya Ya karena Terizla juga ini bisa pegangin Fredrin sama Harith kan Ya tapi Xbox nya yang diband ternyata Xbox Mereka kasih Xbox Fredrin ya Fredrin berarti lawannya biasanya tank jungler itu Baxia Barats Akai Oke dan Faramis nya Ben ini nice Ben Tapi abis itu dia Valentina ya kan Ben Valen abis itu Faramis Valen ya Paket tuh Paket Biasanya Karena kalau Kalau lepas ya Valen bisa diambil pick 4 nanti sama Smart Omega Dan last banning nya Mau tutup ke arah Terizla gak Kayaknya iya nih Ini kombo lagi juga bisa pegangin Fredrin nya Tapi Terizla bisa di Penalty zone nya pake guiding win Ya satu kan tapi tetep yang ditangkep Harinya bisa ngedash ngedash Fredrin bisa brevet salt cabut tuh Bisa ngedash juga Atau bahkan Terizla nya bisa mereka pake Hmm lah itu dia Nah banyak ya sebenernya untuk opsi-opsi Karena kalau ngeliat dari Ety ya jujurnya aku suka ngeliat Damage aja gitu Berapa gitu Iya mau die road atau apa gitu kan sekalian Khaled dan uh Barats Barats aja di Ben Ada Val lagi kah? Ini Valentina gak sih? Enggak Tante Terizla nya mereka Ben sendiri Valen Karena kalau ngeliat historical ya dari Smart Omega Mereka sempet pake Valen di Bahkan mereka Pryo loh di match pertama opas lawan Final Diddy tadi Mereka pake Valen ya oh iya Barats Valen ya tadi Valen Vexana Terus tadi main Lo Yi Eh Lo Yi Lilia Terus main Faramis Buset ini beda-beda semua nih Beda makanya ini gameplaynya bener-bener beda sih dari game ke game Bukan dari match ke match dari game ke game Oke ini yang biar beda lagi pake yang belum nih Shafir Tuh Tapi masih masuk opsi loh Shafir nih Masih sih dan aku Ngiakini kalo Shafir memang masih Masih bagus gitu loh Apalagi buat nutup ya hero-hero jalan kaki yang tank jungler itu udah paling oke banget ya Selama gadaling pokoknya Selama gadaling Iya bener Lumayan trauma Tapi kayaknya gak sih Om Om Dada Ula Dada Ula Dada Ula Dada Ula Dada Ula Oke Saya takut Dibilangin bagus karena bener-bener ketemu Alfa loh sekarang Waduh Saya agak stun dikit ya Om Pak Kito juga oke oke Tapi ini berarti Pak Kito Alfa bakal bisa dimakan dengan Shafir kan? Iya ini gak ada yang bener-bener langsung ke belakang loh Cuman ngadalin Moskova doang Tapi ini 3 magic damage Ya udah EXP yang tebel aja gak? Yuzhong Yuzhong atau Uranus ya kan? Uranus Cici Tapi magic lagi Tempelin aja udah Cici misal Kayak bisa buat pegang-pegangin ke lini Vexana nya kan? Aku sih ngeliat Arlott juga ini masih oke Arlott ya Arlott ya Arlott buat EXP ya Buat Natayanami juga masih Tapi lapu-lapu Lapu-lapu Ternyata Oke Lapu teamfight composition Teamfight oriented Ini buat Smart Omega Empress Gila itu damagernya banyak banget Hampir semua Iya dan Dan mereka punya source escape ya Itu yang lebih bahaya sih Karena Alfa sekali lompat Spare of Alfa nya itu miss Udah jadi Bulan-bulan dan langsung Oke Tapi ya kita akan melihat Untuk match point seperti apa Dengan gameplay yang berbeda lagi nih 3 magic damage dari Smart Omega Empress dan Alpha East Online Dari Benny Ya mereka harus cepat sih Kalau memang mau nabrak belakang ya Berarti mereka harus cepat buat Nge-clear di depannya Berarti Untuk nabrakan dari Fredrin Atau mungkin buat lapu-lapu sendiri Bisa jadi nih Langsung dibersihkan cepat Selama mereka unggul buat Item-itemnya atau mungkin Dengan levelnya juga Tapi Ini Xavier bakal cukup repotkan ya Dengan adanya Ya damage dia dari belakang Ya Apalagi kalau misalkan lagi Posisi nyerang tuh enak banget kan Ini tinggal spamming-spamming aja Infinite Mystic Field nya kan Oke Kita akan melihat seperti apa Eksekusi dari kedua belah tim Mengingat ini adalah match point Menjadi best of one series kali ini Dan Rian sudah mulai membantu nih Langsung ke arah orange buff dari Bene Oke Kita lihat Casey nya nih Wah Ini bakal ditarik-tarik ya Ditemarin farming nih ternyata Casey nih Ada grok lagi jalan-jalan di sebelahnya Dengan power of nature tadi Dan Bene akan punya keleluasaan nih Kalau itu dia Ditempelin Numpang lewat misi bang Paksa retri Paksa retri Paksa retri Nah makin nih NR NR Udah retri ya Enggak bahasa Tagalognya apa om Ya udahlah NR aja No retri No retri No retri Aman 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 gitu Enggak gitu dong Karena mereka orang Filipin Oh iya Nah ini emblemnya buset itu Festa kuantum charge Empat kuantum charge Empat kuantum charge Empat flicker Itu tapi menarik loh alfanya ya Pake emblem fighter Thrill Iya kan Fighter ya Fighter ya jarang-jarang Fighter ya Oke biasanya tank sih Kalau mau Fighter juga bisa Tapi festival of blood itulah bawahnya Ya Cuman ternyata butuh juga ya Oke Lihat Jewellnya masih nombelin buat Casey nya juga Karena tadi ada cooldown time 35 second ya Sebelum next Retribution Jadi dia ngambil lalu buat creeps yang di samping kiri Dan akhirnya Mengamankan satu orange buff Ini buat si Casey Di bagian bawah bakal demen-demen aja untuk gold lane nya Jewellnya masih nombelin lagi-lagi power of nature Bisa memberikan damage besar Dan Bene sudah mulai terlihat unggul dari perolehan level Amore Oke hati-hati Amore Harus mundur Dan bahkan Ada purify Yang di trigger kali ini merahnya pun harus mundur Tapi kalau ngelihat dari onyx zone mereka Nah ini kebalik lagi nih Unggul early nya Iya lah onyx zone ini Tapi kalau onyx zone mereka unggul early Mereka bisa pegang di sana Kayak kita melihat ada snowball kan tadi Di game yang pertama Dan mungkin itu yang harus mereka replika tadi Menang late early nya Jangan kasih kesempatan untuk Spartan Omega Empress Ini bisa bernafas Yap dan sekarang Setup menuju karat turtle Memang sudah dilakukan juga Bene Sepertinya akan cukup free Dapatkan turtle tanpa adanya gangguan sama sekali Oh Bene ternyata yang mirip kathis tuh Oh gitu Jungle nya Kebertawa Lihat di mana tadi Tadi ada keluar pas turtle slain tadi Oke 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 jempolnya masih Masuk ya ke dalam wilayah dari Spartan Omega Empress Bakal kemanis mungkin Yap World Charge Defensive Sudah dikeluarkan info NU 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 No ulti no ulti Rome NU Iya kan Tapi untuk onyx zone mereka Ini pegang early nya sih Tapi kalau Jujur ya kalau di bawah kanan lihat game Ini mereka juga punya dari Sabier kan Sabier kan scaling banget Tapi oh Sepertinya kali ini Menghilang Dari Ren Oh dia flicker Dia flicker ke belakang ya Terus abis walk tadi Ke belakang oke Kok kagetnya hilang Saya kira di kedepan tadi abis walknya Iya Ke belakang ya Kita juga kaget Kayaknya ada suara flicker Tapi kok gak ada orangnya Maaf Udah Ini udah mengincak waktu jam 9 malam Udah mulai Udah mulai nih Oke Bravest Fighter Udah mulai dibuka juga Immune effect Tapi ternyata tidak membuat dirinya pun Bertahan lebih lama Setelah ada first blood Yang akhirnya bisa diciptakan oleh Bene Semenjak dirinya pun pergi ke atas Tapi Downing light Bisa dihindari dengan cukup baik Oleh IT Eng Walaupun mengorbankan Satu buah flickernya Alright Dan di bawah juga masih ada ya Eternity Duel Di bagian bawah sana Ya di bagian topnya tadi bagus banget Karena memang untuk targetingnya sendiri Ini mengarah ke EXP Dan langsung di meltdown dengan cepat Berkat bantuan dari beta juga Alpha plus beta Sama dengan Charlie Dan Delta Semuanya aja terus ya Hei Shinoah Harus mundur dulu Dan sekarang Shinoah gak bakal dikasih space lagi kayak tadi sih Jadi udah mulai ditekan terus-terusan juga Sehingga Kalau kita melihat disini Riannya cukup leluasa ya Ya belum lagi bendanya ini war X first item ya Jadi dia bener-bener mainnya super agresif Ini begitu muncul aja buat purple buffnya Langsung Dia masuk untuk berusaha ngambil nih Purple buffnya Casey Ya Cukup agresif buat Casey Walaupun sebenernya gak Ya mungkin Nyuri nilai plus ya Tapi kayak presensinya aja udah ngasih pressure kan Oke Kali ini bakal ada kontes yang terjadi Casey sudah mulai hadir juga Tapi bener retributionnya lebih on point Sehingga tertolkali berhasil diamankan Karena Casey-nya pun ternyata gak sempat buka retri Hmm Kali level juga sih tadi Ya Abad retributionnya dipegang sama si Bene Bene Dan Eti Aang ya ini Dengan Pak Kito dia lagi-lagi Di game pertama Top di game ketiga Ya sejauh ini masih top juga sih Dengan satu asis yang diperoleh dia Shinoah Satu basar lium side dan Rian Masih dengan farming pattern santai aja Tech speed item jelas menjadi jawaban Hunter Strike Buat Eti Aang di area topnya Dan ini dia glowing one ternyata item untuk Rin Oh fight bakal segera terjadi Bene terjebak sendirian Bakal coba untuk melarikan dia Tapi downing lightnya ternyata pula bisa di follow up dengan Shinoah Berhasil untuk bisa menumpangkan sang jungler dari Onyx Zou Tapi Eti Aang ternyata pun tidak terselamatkan double kill Berhasil untuk di secure oleh Shinoah Ya langsung ya 2-0 ketika dia join team fight nya Padahal dari tadi kita tahu bagaimana Shinoah Dia diem di lane dia Tapi gak ada apa-apa yang terjadi Jadi better mungkin Untuk join team fight nya Dan Merai ikut team fight di bagian mau Rian Oh bakal coba untuk dipani setelah Berusaha untuk mengacurkan satu buah Outer bottom two red tapi zaman force Dan bahkan kali Rian Ternyata berhasil untuk bisa selama Tapi dengan waktu yang tidak cukup lama Oke satu tukar satu terjadi Ya saya sekali tadi Sedikit miss timing Atau agak terlambat tipis lah sebenernya buat Zou Karena dia sempat masuk dengan wall charge nya Dan tidak sanggup untuk menyelamatkan Rian Tapi itu cukup banyak juga loh Sword skill yang kebuang tadi Dari downing light yang kebuang Dengan komitmen juga yang dibuat oleh Spartan BGM Untuk bisa mendapatkan Rian seorang diri Alright Dan belum ada turret yang hancur ya sejauh ini Walaupun atas bawah nih udah mulai tipis-tipis aja Damage leaderboard Disumbangkan paling banyak dari Rian Ini kayaknya Vexana memang bener-bener cukup power ya Kalau di scene ladies ya Lihat tuh Rian nya lagi-lagi Vexana Yang memang annoying banget sih Vexana Karena targeting kita jelas bisa berubah tuh gara-gara Eternal Guard Iya terus juga kena curse blast ya kan Gala mau ke kiri malah ke kanan Turtle camp Itu dia untuk Turtle yang ketiga yang sudah spawn juga Soalnya sejauh ini masih unggul tipis-tipis aja Tapi untuk power dari Harith bersama dengan Moskov Kalau kita bahas dari dua ini Sama-sama punya kekuatan Apalagi buat di light game Tapi Harith lebih ke teamfight orient Kalau Moskov nya ya mungkin lebih ke Rian Terus dia juga bisa Tapi sebenernya ini kredit juga ya Kayak 5 game in a row ya Tapi wacar sekali ini bene Lagi-lagi berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle Perfect Turtle untuk Onyx Zool Tapi lihat bagaimana fight ke Rian Sudah mulai join Not Ayanami Yang akan menjadi korban Satu pemain dari Smart Omega Empress Yang berhasil dihilangkan Wow itu teamfight yang cukup mahal sebenernya Buat Smart Omega Empress ya Karena mereka harus kehilangan Not Ayanami juga Bersama dengan satu Turtle Dan ini adalah Perfect Turtle bagi Onyx Zool Tapi Perfect Turtle nya gak diimbangi dengan Gold yang jauh Ya Hanya dengan 1000 ternyata untuk keunggulannya Jual terlalu dalam Ini bakal bisa dipegang oleh Keishi Ya Untungnya masih ada efek Terrify tadi Kalau kita lihat Dan Rian sudah memiliki satu Golden Staff Adalah salah satu awal jelas untuk Onyx Zool Kalau mereka mau unggul sekarang maksimalin aja udah Buat Moskov nya dengan full item attack speed nya Dan Eti Eng tetap dengan job dash dia Split push Atau bahkan bisa memberikan tekanan Ini dengan tiba-tiba muncul dari belakang Untuk targeting seperti Amore Atau bahkan buat misalnya Shinoa Kalau memang lagi tersedia ya di belakang Oh Zaman Force Defensive Sudah mulai dikeluarkan juga untuk Shinoa Informasi ini cukup mahal juga Yang dimana harusnya Defensive ini bakal cukup sulit untuk Smart Omega Empress Tapi lihat bagaimana damage yang disumbahkan oleh Rian Membuat dari merahnya pun harus mundur perlahan Dan ini juga sebenarnya Onyx Zool mereka ada di posisi yang Sebenarnya agak enak-gak enak ya Kayak mereka udah 5 games in a row loh Om Tapi itu yang bisa Sebenarnya itu plus minus ya Kalau kita bicara minusnya ya Capek, letih, lemah, lesu Durability diuji Tapi kalau kita bilang plusnya Ya mereka lebih panas misalnya buat tangannya Mungkin buat semuanya lah kesiapannya juga Tapi itu yang kelihatan ya Ini adalah tuntutan menjadi pro player kan pastinya Maka harus tetap bisa menjalani ini Dengan cukup fokus Dan Onyx Zool mereka unggul nih Dan kalau ngelihat di game-game sebelumnya Kalau Onyx Zool unggul di early Biasanya ya bisa snowball ya Nah ini bisa jadi juga Apalagi mereka ngebawain Moskov kan Hero yang memang bisa punya potensi kuat banget Apalagi kalau gamenya ke drag kalau lama Tapi not yang enami, respon yang sangat baik Ada Blade Armor Ini untuk mengurangi impact dari si Moskov nanti Ada pantulan damage juga Ya meskipun memang bisa tamus ya buat ngelawan seperti itu ya Nyalain Vengeance ada Blade Armor Udah teriak tuh Teriak Ini apa nih Kok gak tumbang-tumbang Kok aku yang kurang gitu ya Ya biasa sih gitu sih Jadi lumayan lah Bagian time 3 second Maksudnya bisa Moskovnya mungkin kabur dulu Jadi temen-temen yang lain bisa Bisa setup Tapi kita gak ngelihat tamus ya di game sekarang Dan not Ayanami juga dengan lapo-lapo dia Bukan dengan tangents Sampai dengan flicker Yap Tapi circle eagle Sudah kembali terbuka zaman force Si Noah agak sedikit ragu-ragu sepertinya Dia zaman force tapi dia mundur Dan ini cukup bisa dimanfaatkan menuju ke arah setup Dan bahkan downing light kali ini pun Mengenai tubuh dari seorang rain flicker sudah mulai dikeluarkan Di arah bawah Annot Ayanami bakal coba untuk dihalau Pergerakannya dengan adanya Bene Ya betul definisi dari rezeki gak kemana ya tadi ya Udah deh ngatur Pas flicker tiba-tiba ada downing light juga di sampingnya dia Tapi tertanya di start smart Omega Empress Ini kalau mau dikontes agak bahaya buat Onyxol Karena mereka cukup jauh dan lumayan terpisah-pisah Kalau mau sekarang kah? Benenya bakal dipegang sih Bahkan spear of alpha nya buat defense aja Dari ATM dari arah belakang Mencoba untuk menabrak saja Dan bahkan kali ini Nat Ayanami Terlalu jauh dan berhasil untuk dipanis Tapi wacar saya tidak mengenai siapapun Ada infinite misty field membuat dari Riannya Pun harus tumbang di arah peperangan Tapi amore nya pun dikejar begitu saja Oleh Bene dan bahkan Keishi Sang pemegang retribution berhasil untuk dipanis Sehingga tiga pemain dari smart Omega Empress Kali ini hanya ditukar dengan satu nyawa saja Wow itu ngeri banget tadi Riannya tiba-tiba melompat ke depannya Spare of destruction nya connect Tapi dia lompat ke depan juga Sehingga membuat dia terekspos tadi Dan bahkan langsung tumbang juga Tapi di sisi yang berbeda ternyata Damens yang dimiliki oleh Onyxol Sangat cukup sekali Ada ATM ada Bene juga yang melompat Untuk memilih cover Dan ternyata mereka dapetin amore bersama dengan Keishi Ya dan anak Ayanami nya juga Dia udah gak bisa terlalu lama nahan di depan kan Dia coba untuk zoning tadi Tapi akhirnya dia tertangkap Dan akhirnya tumbang Gak ada lagi player yang dari smart Omega Empress bisa zoning Dan akhirnya Mereka justru kehilangan 4 main berarti total Ya dan si Halbert tadi buat Bene juga Sangat-sangat respect ya mungkin dengan adanya Matilda sendiri Wow ini ini World Charts Oh World Charts yang konek karena dua orang sekaligus Dan bahkan Spiro Ava nya juga konek Menuju ke arah satu pemain disana Tapi tidak ada lagi Bene yang memang harus Tumbang pula di dalam satu buah outer turret Di arah tengah Oke terlalu over commit sebenernya sih ya Tapi mungkin bisa jadi karena Dia pede banget dengan item yang sudah dipegang juga tadi Dan dengan backup damage yang ada di belakang Tapi ternyata Bene tumbang sendirian dan ini berarti Ya sampai disini mungkin untuk kiriman-kiriman Supermanian ya Dari Lord Belum yang enhance Belum punya efek charge juga Jadi masih Lord yang cukup ringan lah Ini Lord kelas ringan nih Lord biasa aja Lord B aja Nah tiga outer turret tapi answer nih Om nih Beda gold nya juga sebenarnya gak jauh ya Karena cuma inner gitu Eh sorry masih di outer kan Yang inner turretnya belum becah Yap dan Sebenarnya ini kasian sih Not Ayanami nya Jadi tulang punggung di depan gitu loh Casey nya kan dia harus jaga posisi juga kan Betul Dia bisa lah ada di depan Tapi berkali-kali juga menunggu untuk retribution nya Dia keep kan buat positioning Jadi mau gak mau Not Ayanami yang screening Yang zoning Dan akhirnya dipunish Tiga kali loh tumbang Oke dan ini lebih ke Rianney juga sih ya Bagaimana nanti dia bisa nge-deliver damage nya Buat main kiting nya juga Spear of Meister nya kalau kena ke Not Ayanami Atau Ya itu itu bakal Membuat Smart Omega agak sulit nanti untuk bisa melakukan teamfight Dan Spear of Destruction bisa menjadi Kartu kunci untuk Onyxzol Sekarang mereka bisa split push Ada Defenglave bagi Rin di bagian topnya juga Etienne sedang melakukan split push Jadi keliatan cukup nyaman ya sekarang buat Onyxzol ada konsil Yuk Shinoa Awas Terlalu depan nampaknya kali ini zaman force Dan bahkan Watchart Flicker kembali dikeluarkan oleh jewel Menjadi satu momentum yang bisa dimanfaatkan Dengan Retour Scott juga Mengunci keberadaan Sorokashi tapi terpanggil sudah dengan Guiding Win Save The Day Wow itu Guiding Win Dan Kuncian Watchmart Omega tadi untuk bisa keluar dari situasi yang cukup sulit juga Dan Belum ada follow up damage yang di belakang Karena kita melihat Etienne masih progres untuk sedang berjalan Ya Tapi hati-hati sih ini Watchart-Watchart Flicker nya sih ngeri-ngeri banget Om Dari si jewel ini Tadi momen satu kan di game sebelumnya ada Nah ini kayak tadi Tadi ini Watchart-Watchart Flicker nya sih ngeri Ya tapi gak ada Flicker sekarang Jadi lebih Mungkin lebih jelas lah keliatan dari depan ya Kalau bakal dipakai atau Kalau memang bisa mengejutkan Cuman ya Ini beda nih game satu ada Lo Yi Bisa dadakan masuk ke dalam rumput Ada Wall Charge Tapi sekarang tanpa Lo Yi Mungkin ada tanpa adanya teleporter yang bisa dimainkan On the Gizal ya mereka harus lebih berhati-hati dan Lebih mencoba untuk bermain Ya front to back Jangan sampai mereka yang kemakan ya Karena secara front to back mereka juga sebenernya sekarang kuat banget Ya Mereka punya Vexana Mereka juga masih punya si Bene misalnya Dengan knock up nya dia ya Dengan true damage yang bakal dibelikan dengan Alpha Oke Dan ini sebenernya lane atas agak nanggung sih Itu bisa di clear dulu Dan bisa trapping disitu juga dari ATN nya Dan memang belum ada jawaban Gimana Smart Omega Empress ini memanage lane jauhnya ya Om Ya itu jauhnya didorong terus-terusan juga Gak berhenti dan ini kalau Kalau Lord nya memang mau di start ya sama Smart Omega Empress Mereka harus bisa care juga lah di top lane nya tuh Lumayan ya Makanya Ada dua wave minion yang lagi jalan buat Onyxol Dan lihat ini levelnya Bene juga udah optimal kan Dia bakal bisa punya power dari Retribution lebih tinggi nantinya Dan Amor nya udah selesai dengan Holy Crystal Hmm ini apakah akan ada pengiriman dari Nat Ayanami ke arah atas Karena ternyata dengan adanya kontrol dari wave nya juga Ini AT nya udah bisa join fight Iya dan berkat Matilda sih Oh Oh sakit banget dengan adanya Infinite dan Mystic Field Downing Light dari arah belakang Jewel yang akan menjadi target Tapi Flicker sudah mulai terdengar juga Eternal Skirt Defensive Kali ini sudah dikeluarkan oleh Rain Wow itu bubar semuanya langsung ya Itu sakit banget tadi kelihatan bagaimana Downing Light Mystic Field juga yang bisa kena ternyata Tapi masih bisa di reset oleh Onyxol Itu nice play juga mereka Tetap bermain dengan cukup sabar di belakang Eh Tapi Amor nya punya damage yang cukup Eh beee Oke Bedanya masih farming dulu di belakang Iya Jadi masih dengan Dance Lord sekarang Top nya masih di dorong Ini tugas Kalau kita ngeliat hal yang seperti ini Berarti tugas buat kedua EXP lane sebenarnya Siapa yang bakal mirror siapa? Tapi masalah tipikal nya kan Kalau Labu lebih fight banget kan Iya Sedangkan Pak Kito Tapi kali ini conceal Dan bahkan wacart nya kode karna dua orang sekaligus Downing Light dari arah belakang Rain nya bakal coba untuk di target lagi mega kill Dia aman kalian Shinoa dengan damage yang begitu besar Tapi Lord nya Ga di reset dan jatuh ke tangan dari Onyxol Walaupun mengorbankan nyawa dari Rain nya Casey Mencoba untuk mundur tapi ada yang terjebak Nat Ayanami Akan menjadi garda terdepan untuk Smart Omega Empress Walaupun dirinya pun harus babak belur diri di paling depan Oh itu tapi ETN bagus banget juga tadi Dia targeting di belakang ya Langsung ngejar buat Amore kalau gak salah tadi Jadi mau gak mau dia mundur juga ke belakang Dan hasilnya memang Rain tumbang Tapi untuk tumbangnya Rain sendiri Kalau Lord nya bakal dibiarkan buat slow post aja di atas Rain akan tetap buat bisa join team fight Respond time nya masih lebih daripada cukup Untuk bisa nyusul rekan-rekannya yang lain Ini ngeri banget sih Jul ya Pantesan di band Sun group nya di band-band Iya begitu Benjol gak sih? Jadi Rian udah punya Melvick Lord Wah ini udah lebih daripada cukup sih Ini Moskov nya udah mulai sangat aktif ya Bun Udah mulai kelihatan ya dan Iya ini Lord nya bakal di slow push Om Iya Mau kemana dibiarkan aja slow push nya Udah bisa join juga kembali buat Rain Gak ada masalah memang Apalagi melihat bagaimana Kalau Smart Omega Empress mencoba buat split push Lebih minus nanti power mereka buat ditabrak sama Onyxel Oh oh eternal's guard Dibuka untuk bisa memberikan sedikit parameter Membuat dari Smart Omega Empress Kali ini harus mundur perlahan-lahan Lord akan langsung charge in terhadap satu base Base turret di ratoplin pula Keishi akan menjadi garda terdepan bagi Smart Omega Empress Tapi base turret tidak akan bisa dipertahankan lebih lama lagi Iya mah Tapi hanya satu base turret yang pecah sih Iya Jadi Smart Omega secara defensifnya mereka juga masih kuat Ya Xavier loh ingat ini Xavier Kalau mau ditabrak langsung naik ke atas Gak boleh terlalu terburu-buru Dan Onyxel kalau sampai mereka terburu-buru Masih ada mystic feel yang akan menahan mereka Dan damage dari downing light juga bakal terasa Yap apalagi kan bisa di spam kan Iya Maksudnya kayak kalau area defensif high ground kayak Varsha atau Chang'e kan dia dependen sama ultimate kan Beda kalau Xavier dia tinggal spam infinite mystic feel terus terusan aja kan Betul iya Iya kan Enak banget Tapi ya dua magic damage sebenernya jadi masalah juga sih buat Smart Omega Empress ya Karena bateri counternya jelas Atena Shield Atena Shield Atena Shield kalau bisa ya Atena Atena, Atena, Radian Iya Radian Udah itu aja Udah cukup tuh Itu kalau mau yang namanya-namanya dikit ya Oracle lah Cepat kan mahal ya kalau tiga itemnya misalnya dua aja Atena Shield sudah lebih daripada cukup Jadi EXP Graphnya udah mulai sama sekarang yang tadinya Onyxol unggul Karena kita sudah masuk ke dalam late game Jadi sudah mulai sama-sama level 15 dan biasanya di level 15 ini ya bisa dibilang kita mau mulai kehidupan yang baru ya Sama-sama Ini bener sama-sama level 15 Life begin at? 15 Hidup dimulai di level 15 Karena semua udah punya skill yang sama memadai item juga mungkin udah mulai kejar-kejaran juga tinggal eksekusi mereka nah ini dia nih Tapi kalau aku ingat sih waktu kata Brands kalau misalkan udah late game tuh yang jadi pengaruh tuh mental sama keputusan ya? Keputusan, decision-decision Karena ya itu dia dari pro player ya harus split second decision making mereka sih Itu yang harus ditentukan juga Yap dan mental juga pastinya ya Karena adrenalin tuh pasti rushing banget, rushing banget Itu yang harus diantisipasi ya Tapi jewel belum level 15 Om jadi life begin at 15 tuh belum Belum ya? Belum buat dia ya? Belum, 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 semuanya belum Dikit lagi ya jewelnya Dikit lagi Tapi udah cukup lah dia kan cuma numpang wajar saja Iya Tapi Lord bakal coba untuk dipok tipis-tipis dulu ini hanya memancing saja ya Keributan di area Lord nih Iya Hanya dengan sedikit dance Lord Kalau kita bicara Lord fight gak mungkin dong karena di atas masih ada item Iya dan juga sebenernya pemanfaatan untuk super wave minion di arah atas ini bagus banget dari Onyxol ya Mereka punya keunggulan itu loh Lens jauhnya itu nyebrang Dan selalu dipanjangin terus-terusan gitu loh Jadi mereka tahu kapan timingnya untuk setup login Ya, kalau misalkan ini Nataya naminya show sih dia bakal langsung di all-in ya Tapi Bene juga gak bisa sih kelamaan untuk berada di lini paling depan HPnya juga udah mulai kegerus tipis-tipis Wah lah punya show di atas nih langsung digas nih pasti Oke Consil, konsil Sepertinya ada Shinoa yang ketahuan Tapi Shinoa begitu pun dari merainya langsung siap siaga Oh dicempat ya Untuk bisa melakukan perubahan posisi Tapi dengan Lord yang sekarang sudah mulai di all-in terhadap pemain-pemain dari Onyxol Kali ini ada kontes retribution siapa yang akan lebih on point dan bahkan Bene Lagi-lagi menunjukkan kelasnya dengan retribution yang on point berhasil untuk bisa menumbangkan bahkan nyawa dari seorang Keishi Ya, dan reset langsung ya mundur semuanya buat pemain-pemain dari Onyxol Mereka cepetin dan itu timing yang bagus banget Melihat bagaimana positioning dari Note Ayanami yang memang sedang berada di top tadi Dan langsung udah dikeluarkan semua kemampuan mereka untuk secepat mungkin mendapatkan Lord Ya ini serba salah sih, gak dipegang landnya kedorong Betul Kelihatan secew dikit di all-in Ya apalagi kan land jauhnya ya itu tadi Ada one-nya Restartnya pecah Itu dia Jadi kalah minion juga sih secara total damage-nya ya Dan Evolve Lord akan berjalan di atas Ini kalau mau dibarengi juga bisa banget ya Karena akan memberikan buff buat pemain-pemain Onyxol Moskovnya sampai ke bawah dengan late game seperti ini Jelasnya Smart Omega kondisi mereka sedang sangat-sangat tidak bagus sekali Tinggal kesabaran sebenarnya untuk Smart Omega Empress Dan Bane bahkan punya Athena Shield Ini buat nahan damage dari Amore Yap, karena udah semakin terasa lagi ya Tapi Lord sudah mulai masuk ke arah top lane Base turret dari bawah yang akan menjadi target Tapi zaman Force langsung di pop-up mengusir mundur pemain-pemain dari Onyxol Dan sepertinya Lord ini pun masih belum menjadi jawaban untuk Onyxol bisa end the game Yap, ini karena gak ditemenin sih buat Lordnya ya Ingat Evolve Lord teman-teman semuanya Ngasih kita buff di bawah ya Jadi lebih sakit sebenarnya Cuma sayangnya ini gak dikawal Jadi mereka memilih untuk melakukan 3 line push yang tidak efisien sama sekali Dan ternyata masih bisa tertahan dengan sangat maksimal juga Bahkan kita bisa bilang bagaimana best start dari Smart Omega Empress lecek Enggak tuh tadi tuh Enggak Tipis-tipis aja ini bener Buat nyentuh kesana sangat-sangat sulit Dan ada 2 Athena Shield kalau gak salah Kayak ada 3 Athena Shield sekarang buat Onyxol Karena mereka butuh Athena Shield untuk berhadapan dengan Harith Berhadapan dengan Xavier Satu Winter buat Rain gak terlalu menolong sama buat Winter Tapi ya itu boleh banget sih kalau buat Winter Lebih ke antisipasi ya biar kalau ada Bravest Fighter Ada Lapu di depan dia dia bisa Ada satu self defense dia, self item defense Gap Dan ini udah bukan bicara tentang gap lagi ya Om ya Ini bicara tentang decision-decision yang nantinya akan Ya mereka lakukan dan mereka pilih Karena udah menginjak ke menit 22 Om Ini om bapak agak sedikit sakit kepala sepertinya Ya karena sebenarnya untuk team fightnya gak terlalu banyak ya Ini sebenarnya mereka sama-sama nunggu ini ada Lordnya Kita ambil Lordnya kita fight disana Kalau kita dapat kemungkinan kita menang nih Karena mereka gak mau nih inisiasi yang kecil-kecilan kayak main pick off Mungkin adalah concealnya 10 detik sebelum Lordnya spawn Akan ada conceal play Tapi terlepas daripada hal tersebut Kita gak melihat ada hal yang aneh selainnya Selain daripada panjangin lane aja Ya kan kalau panjangin lane jelas tugasnya ETN Dia udah dibawa tuh sekarang ETN 10 detik sebelum Lordnya spawn Panjangin lane dulu dibawa nanti dia bakal join Karena mereka udah menang lane sekarang Yap Dan sebenarnya selain memang ETN yang bisa dikirim Rianneynya juga bisa dikirim kan Nah makanya ini berduaan aja nih Jadi kalau misalkan ada yang show Satu bisa di follow up damage ya kan Ya Dan kalau misalkan emang dipaksa nantinya Fight sama Smart Omega Empress Speed of Destruction Tapi kayaknya ketahuan Iiii mundur dulu Sebenarnya yang serem abis walknya dipakai buat maju kan tadi Ya Alright Tapi sebenarnya informasi telah disampaikan juga Bahwa ada dua pemain di arah bawah Sehingga kali inilah Smart Omega Empress Mereka akan memancing peperangan di area Lord Lord yang sudah ter-evolve Ini menjadi Lord keempat Di game kita yang ketiga Dan di reset dulu Oke Ini menang war tapi gak bisa nge-end nih Luat onyx zone Iya Mereka butuh sesuatu sih sebenarnya Mereka butuh Lebih ke Momentum lah Oke Conceal play apakah ini momentum yang dicari sekarang Oke Joel Conceal play tapi memang gak akan ada kombinasi wild charge Hanya melakukan rezoning out saja Terhadap pemain-pemain dari Smart Omega Empress Namun Mereka bakal coba untuk dipukul mundur Setelah juga ada sumbangan damage dari Shinoa Yang begitu mengerikan Dan Lordnya di reset lagi Om Ya reset lagi Tadi Conceal play yang kira mau ada engagement ya Tapi maksudkan rumput Uh banyak mundur lagi Sakit Dan bahkan downing lightnya udah sakit banget sih Dia bisa buka vision juga kan masalahnya Iya Itu udah berasa lah Ini udah masuk menit 23 Xavier di belakang Dan juga kita melihat draft dari onyx zone Yang gak bisa langsung dapet Xaviernya Bakal berat banget buat mereka Di depannya akan ada efek-efek slow ke zaman force nya Bisa slow Bisa dipegang dengan Casey nya Jadi nantinya di belakang Amore tinggal nemak-nemak terus lah Infinite extension lah Downing light lah Mystic Field Lagi banget Tapi Tapi dibawah nih lane nya kedorong lagi nih ya Dan gak ada yang dikirim nih buat Pegang lane jauhnya juga Tapi Lord Dance Masih segera terjadi Gak bakal di reset terlalu jauh sepertinya Oh ternyata di reset Ya reset dulu nih Sabar aja sabar Karena dibawahnya ini selalu ada ETN juga ya Mungkin tadi Smart Omega Empress Mereka belum ketemu Bagaimana nih caranya Buat kita bisa tangkep ETN nya duluan Karena ETN nya selalu bisa bebas Buat melakukan split boost Tapi ada teamfight di bawah Nope gak jadi 1v1 aja tapi lebih ke Not Ayanami ya Yang clear lane Wuhu Wild Charge ternyata bisa dihindari dengan cukup baik Purify Ketriger kali ini dari Shinoa nya Circling Eagle Hanya untuk bisa melakukan zoning out perlahan Oleh Joel juga yang harus mundur kali ini Lord bakal coba untuk di take over Betul 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 Bahkan kali ini Tapi itulah keputusannya, split second decision yang dimainkan oleh Onyxol. Dan lanjut lagi kita akan melihat untuk Lord yang diajak berdansa. Jadi sedikit keurangan untuk Onyxol tadi adalah mereka kehilangan AT&T. Tapi pun demikian, case yang tumbang. Berarti dari sisi Smart Omega Empress ini gak ada yang namanya retribution. Tapi HP yang dimiliki Onyxol juga gak terlalu bagus. Mungkin mereka harus recall dulu. Mereka harus merapikan lain bagian bawah. Wow, bawahnya. Wow, dua wave loh itu. Itu bisa end ya om? Kayaknya bisa deh tadi deh. Bisa ya harusnya. Kan ada take speed bisa lompat sekali pakai abyss walk. Dia geser ke kanan deh. Iya kan mau bantu temannya juga buat team fight kan. Iya maksudnya mungkin kalau lebih memilih untuk main save aja gak sih om? Betul, betul, betul. Resikonya ada soalnya. Karena apalagi kan ini udah 26 menit ya. Kayak 50-50 lah ya. Daripada maju terus tiba-tiba kepanis tumbang. Terus gak punya damajer lagi buat Onyxnya. Mereka milih buat mundur nih. Tapi ya itu dia buat keputusan juga. Tapi dari Lordnya yang masih diajak berdansa. Ini lagi-lagi Lord Dance yang sedang terjadi. Bagian bawah akhirnya rapi ya. Tapi team fightnya ini berapa hijau yang nyala di Shinoa gak punya Zaman Force. Oke. Cepetin. Oke bakal coba untuk dicepetin. Karena melihat juga Casey-nya masih terlalu jauh untuk bisa join the fight. Tapi lihat kali ini bagaimana Bene lagi-lagi berhasil untuk bisa mendapatkan objeksi terhadap-terhadap Lordnya. Dan bahkan Nat Ayanami harus tumbang untuk keempat kalinya Bene. Memecahkan satu buah immortal di dalam tubuhnya Winter Tranceon. Dan ternyata Bene-nya masih bisa bertahan. Tapi Rian maju terlalu dalam. Casey dipukul mundur lagi. Dan bahkan Guiding Wind pun membuat tadi Casey jauh dari pegangan sosok Rian. Wow itu nyaris banget tadi. Kelihatan bagaimana. Smart Omega Empress juga mereka berjuang mati-matian ya. Untuk bisa mendapatkan Lord tapi ternyata harus jatuh ke tangan Onyxol. Dan Amore punya Blood Wings. Seberapa kuat sekarang buat bisa mendefense. Karena mereka harus bisa defense-nya di area luar juga ya. Itu masih ada dua wave yang datang nih. Ini harusnya bisa gak sih? Empat loh yang kesisa dari Smart Omega. Kalau nabrak langsung fokus base kayaknya bisa deh. Bisa ya. Kalau nabrak langsung ya. Tapi kalau masih kiting-kiting ya mohon maaf itu ada Sabir tuh. Oke. Defensive seperti apa yang akan dilakukan juga. Karena Wild Charge kali ini connect. Dan bahkan si Noah-nya tumbang. Shutdown terhadap si Noah ini akan menjadi kesempatan terbuka untuk Onyxol. Bagaimana kali ini pun Lord. Akan kembali di kawal merahnya pun pecah dari immortality-nya. Maju lagi dengan ada double jab. Tapi Casey mencoba tumpetan sekuat reka. Tapi lihat bagaimana kali ini fokus dari Rian. Dan dari Onyxol. Berhasil untuk memperpanjang nafasnya. Menuju tiket ke MWI. Wow nyaris ya nyaris. Hampir kalah. Tapi nyaris juga hampir menang. Tapi kita melihat temannya adalah Onyxol. Terima kasih telah menonton.